Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Alladhi da'annas wa arashadahum ila tawhidi Rabbil Ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in amma ba'd. Puji berserta syukur, senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah SWT. Tuhan yang esah pada zatnya, yang esah pada setiap sifat-sifatnya, yang esah pada setiap afa'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin, jamaah sekalian, beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tawhid. Pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melihat nilai-nilai ketawhidan yang terkandung dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis diluatkan oleh Imam An-Nasai dalam Al-Kubra dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Akhaz Allah, Tabarak wa ta'ala, almithaq. Al-Kubla. Terima kasih telah. فأخرج من سلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل أخذ الله تبارك وتعالى Allah mengambil المثاق akan perjanjian atau sumpah من ظهر آدم dari punggung Adam maksudnya dari tulang sulbi Adam بنامان دينامان يعني عرفة دي عرفة di sebuah tempat terbuka فأخرج من سلبه كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذرأها maka kemudian Allah keluarkan dari punggung Adam dari sulbinya كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذرأها setiap setiap keturunan Adam ذرأها yang telah Allah tanamkan dalam sulbi Adam فَنَثَرَهُمْ kemudian Allah menebarkannya ditebarkan بَيْنَ يَدَيْهِ دِهَدَبَنْهِ دِهَدَبَنْهِ Adam كَذَّرَ bagaikan debu yang halus ثُمَّ كَلَّمَهُمْ kemudian Allah berbicara dengan keturunan Adam tersebut kita قُبُلَ langsung berhadapan dengan Allah قَالَ Allah mengatakan أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Allah katakan kepada seluruh keturunan Adam ketika itu yang sedang bertebaran baru saja dikeluarkan dari tulang sulbi Adam ditebarkan di depan Adam kalau berbicara dengan semua keturunan itu termasuk kita pada waktu itu أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Bukankah aku Tuhan kalian قَالُ ketika itu semua keturunan Adam termasuk kita menjawab Bala ia benar syahidna kami menyaksikan engkau Tuhan kami kami bersaksi engkau Tuhan kami antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin untuk apa perjanjian ini dibuat antakulu untuk kemudian kalian tidak bisa berhujah di hari kiamat inna kunna an hadha ghafilin kami tidak tahu apa-apa tentang ketuhanan nah ini hadis yang sangat luar biasa yang sangat menakjubkan dan di dalamnya banyak sekali terdapat pelajaran khususnya tentang ketawahidan yang pertama sekali ada dua hal yang wajib kita imani di sini yang wajib kita yakini dan itu menjadi akidah ahlus sunnah wal jamaah dimana kalau kita tidak meyakininya maka akidah kita bermasalah apa itu yang pertama alamuzhar yang kedua almithaq yang pertama alamuzhar adanya alam ruh alamuzhar yang tersebut dalam hadis ini alamuzhar adalah alam ruh dimana seluruh anak adam termasuk kita pernah melalui kehidupan di alam zar tersebut atau alam ruh yang kedua di sini yang wajib kita imani adalah adanya almithaq apa itu almithaq janji perjanjian atau sumpah adanya perjanjian adanya sumpah seluruh roh seluruh keturunan adam kita pernah bersumpah pernah berjanji kubula langsung dihadapan Allah untuk menyatakan Allah itu sebagai Tuhan semua alam roh semua anak cucu adam keturunan adam maka sampai hari kiamat pun siapapun manusia siapapun anak cucu adam dimanapun dia berada apapun keyakinan dia hari ini kosongkah adakah apapun agamanya pada dirinya itu ada god spot ada sisi ketuhanan artinya dirinya itu berteriak mencari Tuhan karena itu sumpahnya manusia itu mencari Tuhan butuh kepada Tuhan semua tanpa terkecuali sampai ateis sekalipun yang dia menyatakan dirinya tidak mau bertuhan tidak meyakini Tuhan walaupun di mulutnya dia berkata seperti itu tapi hakikat dirinya itu berteriak ada sesuatu kekuatan besar yaitu Tuhan nah dua hal ini disebutkan dalam kitab akidah at-tahawiyah oleh imam at-tahawiyah yang kemudian menjadi apa namanya kewajiban untuk kita yakini dan kita imani apa kata imam at-tahawiyah mi wa'alam al-zhar wal mithaq al-lazhi akhazahu allahu ta'ala min adam wa zurriyatihi haqqun dan alam al-zhar artinya alam roh wal mithaq dan perjanjian atau sumpah al-lazhi akhadahu allahu ta'ala yang diambil oleh Allah dalam peristiwa tadi pada semua anak cucu adam min adam daripada adam wa zurriyati dan cucu-cucunya keturunannya semuanya haqqun adalah hak artinya wajib kita imani nah ini yang pertama pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini bahawa alam roh dan mithaq pengambilan sumpah Allah oleh Allah kepada seluruh anak keturunan adam itu adalah hak benar adanya wajib kita imani ada pun tentang alam roh sudah pernah kita bahas dulu beberapa pertemuan dengan menggunakan kitab roh karangan ibnul qayyim al-jawziyah suatu alam metafisik yang non-fisik bukan alam nyata yang disitu hidup fisik tapi dia alam metafisik maka manusia ini dalam dirinya itu hidup dua dua kehidupan kehidupan fisik kehidupan nyata dan kehidupan metafisik kehidupan fisik tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki baik bagian luar maupun bagian dalam tapi pada diri manusia itu ada metafisik iaitu roh dan setiap manusia bisa merasakan itu paling kurang ketika dia bermimpi itulah metafisik yang sedang berfungsi rohnya itu entah kemana-mana ke sini ke sana kenapa roh itu bisa ke sana kemari dalam mimpi kadang-kadang kita berada di luar Aceh pada kita sedang di Aceh dalam mimpi kita berada di Arab berada di Eropa berada di sini berada di sana pada kita di atas kasur karena roh itu tidak terikat oleh tempat dan ruang tertentu sebagaimana alamnya fisik dan itu sudah kita bahas banyak sekali pendapat ulama tentang roh ini yang pasti alamnya beda dengan alam fisik ada belasan pendapat ulama kemana roh kemana roh pergi setelah meninggalkan jasad baik dia tinggalkan jasad ketika jasad itu sedang mati kecil atau tidur maupun ketika dia meninggalkan jasad ketika jasad itu mati besar atau tidak kembali lagi selama-lamanya ada belasan pendapat di mana posisi roh namun kesimpulan dari semua pendapat itu adalah bahwa roh pada waktu yang sama dia bisa berada di beberapa tempat pada waktu yang sama dia bisa berada di beberapa tempat beda dengan alam kita maka ketika kita pergi ke kuburan disunatkan kita memberikan salam apa tujuan disunatkan kita memberikan salam tandanya ada yang menjawab salam kalau kita disuruh berikan salam tapi tidak ada orang menjawab salam itu kita diajarkan jadi orang tidak waras ketika kita pergi ke kuburan kita disunatkan memberikan salam itu tandanya ada yang menjawab siapa yang menjawab itu ada penghuni yang menjawab iaitu alam ruh alam barzah pada waktu yang sama kita menemukan hadis-hadis bahawa ruh itu berada fi'aliyyin ruh orang-orang beriman fi'aliyyin di tempat yang sangat tinggi yang mulia ruh orang-orang kafir fil asfalin di tempat yang paling rendah dalam hadis yang lain kita mendapatkan keterangan bahawa ruh itu begitu masuk kubur dia harus berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir kemudian kita berfikir kalau dia lagi sibuk dengan mungkar nakir datang kita tiba-tiba kasih salam kan kayak kurang sopan padahal tidak karena memang dia berbeda pada waktu dia sedang berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir dia bisa berhadapan dengan kita memberikan salam dia bahkan bisa berada di alam kita pada waktu dia berada fi'aliyyin pada waktu dia berada fil asfalin dia bisa berjumpa dengan roh-roh kita yang masih hidup ketika kita tidur orang yang masih hidup kadang-kadang rohnya berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal itu tentang ruh dan itu sudah pernah kita bahas panjang lebar nah dari hadis ini kita dapatkan bahwa ketika Allah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan saat Allah menciptakan Adam Allah Allah keluarkan dari tulang sulbinya itu seluruh keturunannya berapa miliar berapa triliun dari Adam sampai hari kiamat berapa jumlahnya itu Allah keluarkan semua dari tulang sulbinya di tempat terbuka kemudian Allah tebarkan maka bertebaran di tempat yang sama semua di hadapan Adam dan di hadapan Allah semua termasuk kita di situ cuma kecil-kecil kazar seperti debu-debu kecil bertebaran semua di hadapan Allah maka di sini menunjukkan bahawa sebelum jasad kita tercipta kita sudah ada tapi di alam roh maka ini menguatkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan roh duluan diciptakan baru fisik walaupun ada sebagian yang mengatakan fisik dulu kemudian setelah empat bulan setiap janin dalam kandungan itu baru datang malekat meniupkan roh namun dari hadis ini kita dapatkan bahawa roh sudah ada jauh-jauh hari sebelum tercipta fisik jadi roh dulu kemudian baru fisik itu yang diantara pelajarannya kemudian ketika Allah mengatakan kepada semua kita saat kita berada di alam ruh dan kita pernah berada di sana memang kita tidak menyadarinya sekarang secara apa nanya secara fisik secara fisik arti fisik akal ingatan kita dalam bentuk otak kita tidak ada memori itu kita ingat kapan sumpah itu Pak Jan pernah janji yang tak 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 ada memori itu kalau kita paksa ingat tidak ada kenapa karena sumpah itu dilakukan bukan oleh fisik tapi oleh ruh belum ada kepala kita memori kita yang ada dalam otak kita belum ada waktu itu jadi sumpah itu bukan dengan fisik tapi sumpah itu dengan ruh maka hanya ruh yang bisa merasakan sumpah itu bagaimana dia bisa merasakan dengan tadi ada rasa dalam setiap ruh manusia akan kebutuhannya kepada Tuhan kalau tidak percaya coba tes mau dia agama apapun mau dia beragama dia nyatakan tidak beragama coba tes buat dia dalam kondisi buat dia dalam kondisi sangat sulit sekali kondisi musibah besar apakah dia tidak akan berteriak hatinya akan berteriak minta tolong kepada siapa dia minta tolong berteriak memanggil Tuhan walaupun dia atas itulah makna ruh memegang sumpah tadi itulah makna ruh memegang sumpah tadi jadi sehebat apapun manusia itu mengatakan dia bisa mengendalikan dengan sendiri dia bisa sendiri buat ini buat itu penemuan ini karya ini hal yang hebat yang besar terserah tapi dia akan sampai pada titik-titik kehidupan dia akan berteriak bukan fisiknya yang berteriak di dalamnya apa dia terteriak Tuhan walaupun tidak dia ucapkan dengan bahasa Allah tidak dia ucapkan dengan bahasa nama-nama Allah nama-nama Tuhan tapi ruhnya berteriak itulah makna ruh itu setia dia memegang sumpah kalau dalam bahasa kalau dalam Islam kita dalam Islam kita sebut dengan fitrah setiap anak manusia yang lahir dia dilahirkan atas fitrah fitrah apa fitrah ketauhidan fitrah makhluk bertuhan walaupun mulutnya mengingkari waktu dia sudah besar tapi ruhnya tidak bisa mengingkari setiap yang dilahirkan itu manusia yang dilahirkan anak yang dilahirkan alal fitrah yuladu alal fitrah dilahirkan dalam fitrah fa'innama abawaihi tapi kemudian kedua orang tuanya lah yang mempengaruhi proses kehidupannya berikutnya apakah dia buat yuhawidanihi dia buat jadi Yahudi dengan konsep pemahaman ketauhidan Yahudi atau dia buat yunassiranihi dia buat nasrani dengan konsep tauhid nasrani akidah nasrani atau yumajisanihi dia buat anak itu jadi majusi dengan konsep apa keyakinan orang majusi itu kemudian baru di tangan orang tuanya apa dia buat sembah bintang apa dia buat sembah pohon apa dia buat sembah hewan apa dia buat sembah batu apa dia buat sembah ini itu itu kemudian kedua orang tuanya atau nenek buyutnya tapi yang pasti ruhnya itu sudah berikrar bahawa dia itu makhluk bertuhan nah nah itu namanya itu makna daripada almithaq sehingga kemudian para ulama disini berbeda pendapat proses almithaq ini proses almithaq ini apakah terjadi secara langsung nah disini para ulama beda pendapat apakah maksud almithaq disini ketika rasulah menceritakan Allah mengambil dari tulang sulbi adam seluruh keturunannya dikeluarkan kemudian ditebarkan dihadapannya kemudian berbicara langsung mengambil sumpah apakah memang dalam bentuk seperti itu atau dalam bentuk nyata seperti itu atau ini hanya bahasa kiasan tapi maknanya itu terpatri dalam setiap ruh manusia jadi setiap ruh itu begitu diciptakan ada proses pengambilan sumpah itu maka kemudian ruh itu kapanpun dia kemudian masuk dalam jasad itu sudah ada pada dia disini para ulama beda pendapat sebagian ulama mengatakan memang benar ada mythak tersebut peristiwa mythak tersebut ada secara real jadi tempat terbuka Allah alam dimana tempatnya kemudian Allah ambil dari tulang sulbi adam Allah keluarkan semua keturunan adam kemudian Allah kubula langsung berhadapan dengan Allah Allah ambil sumpah semuanya jadi pengambilan sumpah itu sudah hakikat kehidupan manusia bukan hanya ketika pelantikan naik jabatan saja sudah dari kita belum ada sudah sistem kehidupan seperti itu nah sebagian lama itu real ada namun memori kita tidak menangkap itu tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bukan real seperti itu tapi itu adalah hanya gambaran bahawa setiap kita manusia setiap ruh kita itu telah Allah tanamkan tentang ketauhidan kalau kata Prof. Quresh Syihab dalam tafsirnya Al-Misbah tadi Godspot maka dalam setiap diri manusia itu ada ada ketuhanannya dia mencari Tuhan harus bertuhan jadi peristiwa pengambilan sumpah itu sebagai gambaran bagaimana manusia itu membutuhkan Tuhan ini Al-Misah tapi meskipun beda pendapat antara dua ulama tadi baik yang mengatakan itu real terjadi langsung terjadi seperti gambaran di sini atau itu hanya sebuah gambaran tapi yang inginkan makna daripada peristiwa itu bukan real peristiwa itu terlepas daripada dua beda pendapat ini namun kita wajib meyakini bahwa Al-Misah pengambilan sumpah oleh Allah kepada kita semua itu ada nah menarik berarti tidak 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 bisa manusia mengatakan kami tidak tahu apa-apa tentang itu kami lalai artinya kami tidak tahu apa-apa bingung tidak ada memori itu tidak bisa manusia mengatakan itu mungkin mulutnya bisa berucap seperti itu tapi ruhnya tidak bisa dan mulut pun di hari akhirat tidak bisa berbicara mulut di di kunci di belenggu semuanya yang berbicara itu amalannya yang berbicara itu apa namanya fu'atnya yang berbicara itu fu'atnya hatinya pendengaran penglihatan dan hati nah jadi dari sini kita dapatkan bahwa di hari akhirat nanti tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyatakan tidak bertuhan dari situ kita dapat pelajaran bahwa siapapun pada hakikatnya itu bisa masuk ketauhidan karena memang dia sudah ada potensi dalam ruhnya tergantung kemudian bagaimana cara kita menyentuh potensi yang sudah ada itu nah inilah yang dilakukan atau yang menjadi tugas para rasul jadi tidak manusia itu tidak bisa kita katakan sejahat apapun dia seburuk apapun dia tidak bisa kemudian kita mengatakan dia itu sudah tidak bisa bertuhan lagi dia itu sudah tidak bisa makanya rasul ketika Allah ketika memerintahkan kepada para rasul dalam berda'wah seperti perintah Allah kepada Musa untuk mendakwahi Fir'aun apa kata Allah dan berbicaralah dengan Fir'aun dengan ucapan yang lembut kita berfikir begitu jahat Fir'aun begitu beringas Fir'aun kenapa Allah suruh Musa bicara dengan Fir'aun dengan artinya yang Allah inginkan itu sentuh sisi ketuhanan yang ada pada Fir'aun walaupun mulutnya itu mengatakan aku adalah Tuhan yang matikan itu kata Fir'aun tapi kata Allah pergi kamu kepada Fir'aun sampaikan kepada Fir'aun bicara dengan Fir'aun dengan cara yang lembut dengan ucapan yang manis dan akhirnya terbukti ketika Fir'aun tenggelam apa ucapan Fir'aun keluar dari mulutnya aman tu birabi Musa waharu ketika Fir'aun sudah tenggelam dia mengucapkan aman tu tapi air laut sudah masuk ke tenggorokan dia sudah memenuhi aman tu birabi Musa waharu aku beriman dengan Tuhan itu artinya sisi itu keluar makanya ada riwayat cepat-cepat datang Malaikat Jibril beriman beriman agar tidak 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 diterima tapi itu menarik artinya disitu bahwa setiap manusia ini ada sisi ketuhanannya sudah capek Musa berda'wah Fir'aun tidak mau terima pas mau mati baru dia aman tu datang cepat-cepat Malaikat Jibril sebelum dia mengucapkan beriman dengan Tuhan Musa dan Harun dia ambil tanah dimasukkan ke mulut pun beriman beriman lagi baru beriman tapi yang ingin kita ambil disitu bahawa sisi ketuhanannya maka setiap manusia itu diajak baik-baik disampaikan baik-baik dia tidak kosong manusia itu siapapun dia di belahan dunia manapun dia dia tidak kosong batinnya tidak kosong ada isi ada sumpah Allah dalam batinnya itu kemudian bagaimana cara kita menghidupkan kembali cahaya yang ada dalam dirinya itu apalagi kalau dia kemudian betul-betul beriman kepada Allah maka kan dalam hadis yang lain orang yang beriman yang menyatakan iman kepada Allah walaupun dia berbuat dosa tidak beramal sedikitpun yang ada cuman la ilaha illallah sudah selesai walaupun dia harus masuk neraka maka keberadaannya dalam neraka itu seperti kunang-kunang kunang-kunang di malam hari ada kedipan-kedipan cahaya nah yang berkedip itu adalah la ilaha illallah la ilaha illallah jadi hasil daripada hadis ini membuat kita semakin tahu cara bagaimana mendekati manusia makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seandainya aku diberikan hak untuk menebus seluruh dosa manusia seluruh manusia biarkan aku masuk neraka sendiri dan mereka semua masuk surga begitu sayangnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika sudah memahami hakikat manusia karena pada diri sejak manusia itu tidak kosong dia ada isi yaitu sumpah mulia antara dia dengan Tuhan antara dia dengan Allah nah inilah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah kita lanjutkan subuh jumat depan aku lukau lihaza wasstaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh